perencanaan sosial perencanaan sosial dan warga yang merupakan community jadi apa itu perencanaan sosial perencanaan sosial adalah penggunaan perencanaan untuk kepentingan sosial berkaitan dengan istilah umum perencanaan sosial ini lebih mengarah kepada oleh dan untuk rakyat ada pun tujuan dari perencanaan sosial yang pertama agar hasil perencanaan sosial menjadi tepat guna dan hasil guna dari sebuah program yang kedua agar program bidang sosial dalam pelaksanaannya tidak tumpang tindih yang ketiga agar harapan yang diharapkan sesuai program yang keempat agar sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal yang kelima untuk mengetahui terjadinya penurunan terhadap program yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya dalam rangka menyusun sebuah perencanaan sosial diperlukan beberapa proses yang pertama identifikasi masalah yang kedua memperhatikan kearifan lokal budaya masyarakat sehingga masyarakat nantinya memaknai penerapannya selanjutnya mengajak masyarakat untuk memberi pemikiran terhadap apa masalah yang dihadapi selama hidupnya selanjutnya memperhatikan potensi yang dimiliki masyarakat terutama sumber daya manusianya dan yang terakhir memperhatikan kemungkinan resiko dari apa yang akan dikerjakan dalam melakukan perencanaan sosial biasanya dibutuhkan sasaran-sasaran sasaran dalam perencanaan sosial adalah para penyandang masalah kesejahteraan sosial yaitu masyarakat yang tidak mampu melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya yang biasanya dikarenakan oleh kemiskinan disabilitas keterlantaran bencana alam pengangguran dan lain sebagainya pembangunan sosial kata pembangunan sendiri adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka mencapai sebuah kejuan sedangkan pembangunan sosial adalah proses perubahan yang terencana yang didesain untuk meningkatkan kesejahteraan populasi secara keseluruhan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi terdapat tiga fokus pembangunan sosial yang pertama pelayanan sosial yang berfungsi sebagai suatu proses untuk mengembalikan fungsi sosial dari para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau memberikan pelayanan sosial praktis dari masalah sosial contohnya seperti berbat gratis, poslansia, dan sebagainya yang kedua perlindungan sosial untuk mencegah dari goncangan-goncangan masalah sosial atau agar bisa bertahan dan yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat ruang yang diberikan agar pelayanan dan perlindungan sosial bisa dilakukan dilakukan oleh orang yang berdaya untuk membantu orang yang lemah mengarah ke perubahan sosial untuk mensejahterakan masyarakat terdapat tiga strategi pembangunan sosial yang pertama itu adalah pembangunan sosial oleh individu dimana kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat diangkat ketika para individu berusaha untuk mengangkat kesejahteraan mereka masing-masing pendekatannya lebih mengarah pada pendekatan individu dan pendekatan enterprise atau usaha yang kedua pembangunan sosial oleh masyarakat dimana masyarakat saling bekerja sama secara harmonis serta memiliki tujuan yang sama untuk memenuhi kebutuhan mereka memecahkan permasalah mereka dan berusaha menciptakan kesempatan guna memperbaiki hidup pendekatannya lebih dikenal dengan nama pendekatan ke masyarakatan yang ketiga pembangunan sosial oleh pemerintah dimana pembangunan sosial dilakukan oleh pemerintah dengan agen-agen yang khusus pembuatan kebijakan para perencana dan administraturnya pendekatannya lebih dikenal dengan nama pendekatan negara kebijakan sosial kata kebijakan sendiri adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau lebih yang di dalam usahanya untuk mencapai sebuah tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut sedangkan kebijakan sosial adalah langkah yang diambil pemerintah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat aspek kebijakan sosial yang pertama adalah kebijakan sebagai suatu proses atau police as a process jadi sebuah kebijakan sosial tidak semata-mata ditetapkan oleh seorang pemimpin melainkan melalui sebuah proses dapat dengan cara pemetaan sosial dengan diskusi publik melalui kajian-kajian dari berbagai keilmuan agar suatu kebijakan ditetapkan benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat yang kedua kebijakan sebagai produk atau police as a product merupakan sebuah ketetapan berupa perundang-undangan atau berupa keputusan presiden menteri gubernur bupati atau wali kota artinya kebijakan produk merupakan produk dari pemerintah yang mempunyai kewenang-wenangan yang ketiga kebijakan sebagai penguasa regulasi atau police as a rules of regulation mengandung arti bahwa suatu kebijakan hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya dalam hal ini setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah bersifat mengikat artinya mengikat pemerintah dan mengikat masyarakat untuk dilaksanakan dan aspek kebijakan sosial yang terakhir adalah kebijakan sebagai perencanaan perencanaan restribusi sosial atau diartikan bahwa dalam suatu perencanaan khususnya yang berhubungan dengan penanganan masalah-masalah sosial harus berpedoman terhadap hasil kebijakan sosial itu sendiri sehingga dalam sebuah proses perencanaan sosial tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku terima kasih